Oke, bertemu kembali dengan saya Hendra di Belajar Programming. Sekarang kita akan membahas mengenai Unresolved Promise Example. Apa itu Unresolved Promise Example? Jadi kita akan lihat contoh program untuk promise yang tidak berhasil di-resolve. Nah, di sini dikatakan Fulfilled Resolved Promise menjadi Fulfilled. Ya, pada saat dia di-resolve. Karena dia resolve dengan nilai non-denable. Di sini dikatakan biar bagaimanapun juga ketika dibuat, dia masih Unresolved. Karena resolve atau reject tidak ada yang sudah dipanggil. Nah, di sini sebuah Unresolved Promise akan menjadi Pending ya. Nah, contoh programnya seperti di sini. Const Fulfilled Resolved dengan New Promise, Resolve Reject, Set Timeout, Resolve Outer, lalu di sini 100. Jadi otomatis pending di sini ya. Pending selama 100 millisecond sebelum di-resolve. Oke, kita lanjutkan lagi dengan Indirect Reject Func Example. Ya, berarti di sini contoh program yang membahas mengenai Reject Func, tapi secara tidak langsung ya. Kenapa secara tidak langsung? Nah, kita bisa lihat di sini contoh programnya ya. Di sini dikatakan memanggil Reject Func sudah jelas menyebabkan promise menjadi Reject. Ya, menjadi ditolak. Tapi bagaimanapun juga ada dua cara untuk menyebabkan promise ini akan langsung ditolak. Ya, bahkan ketika Resolve Func Callback dipanggil. Jadi, selain langsung memanggil Reject Func, kita bisa juga panggil Reject Func. Ya, tapi isinya di dalamnya akan menyebabkan Reject. Nah, contohnya seperti di sini ya. Yang pertama, Resolving dengan promise itu sendiri. Ya, jadi contohnya Cons Rejected Resolve 1 sedangkan di-promise Resolve. Ya, di sini tidak ditulis Reject-nya. Nah, di sini Not Resolve harus dipanggil secara asing ya. Berarti harus dipanggil secara bersamaan. Nah, jadi caranya untuk menghasilkan asing ya, kita gunakan asing function. Dalam hal ini yaitu setTimeout. Ya, di sini dikatakan sehingga Rejected Resolve 1 variable bisa di-initialize. Ya, jadi kita bisa lihat di sini. SetTimeout. Ya, SetTimeout Resolve. Rejected Resolve 1. Nah, di sini setTimeout ini ya, otomatis akan meretun, akan meretun hasil Resolve yang mana merupakan new promise-nya itu sendiri. Ya, objek new promise itu sendiri yang baru dibuat dan di-assign ke Rejected Resolve 1. Nah, di sini dikatakan ya, type Allure. Chaining cycle detected untuk promise. Berarti dia akan melemparkan ya, throw objek type Allure di sini ya. Karena apa? Karena ya, setTimeout ini hasilnya ngeresolve kepada diri sendiri. Ya. Jadi, ini seperti ya, seperti recurring ya, seperti recurring function, seperti itu. Ya, istilahnya ya recurring function. Jadi, dia function yang dipanggil lagi gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi dia akan panggil lagi, panggil lagi, panggil lagi, seperti itu ya. Jadi, akibatnya apa? Dia menghasilkan type Allure. Nah, lalu cara yang kedua, yaitu Resolve dengan objek ya. Resolve dengan objek yang mana melemparkan ya. Resolve dengan objek yang mana melemparkan ketika access then property. Artinya melemparkan Allure di sini ya. Ketika mengaccess then property. Nah, contoh programnya seperti di sini, kita bisa lihat. Cons rejected Resolve 2, sebenarnya new promise Resolve. Nah, di sini Resolve get then, ya, then function. Lalu dia throw ya, melemparkan new Allure, kan get then property. Jadi, setelah dijalankan dengan then ini, then function, otomatis dia akan melemparkan Allure object ini ya. Ya, jadi di sini caranya itu Resolve object yang mana melemparkan ya. Yang mana dilemparkan. Resolve object yang mana dilemparkan ya. Ketika access then. Oke, kita lanjutkan lagi. Dengan promise.withresolver static method. Apa di sini artinya promise.withresolver static method? Artinya di sini method static ya. Kayaknya memang promise.withresolver itu termasuk static. Jadi, kalau static ya. Ya, yang merupakan metode yang sama ya. Kalau misalkan objeknya memiliki banyak instance ya. Banyak instance itu tetap promise with Resolver itu tetap nilainya sama. Ya, karena static. Ini sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya mengenai OOP. Lalu disini dikatakan promise.withresolver static method Jadi static method withresolver ini Ini pasti di define di dalam promise object Dalam promise object Dalam bentuk static Static withresolver Nah lalu dia melakukan sesuatu Jadi kenapa disebut promise.withresolver static method Ini mengembalikan return sebuah object Yang berisi object new promise Dan dua buah fungsi untuk resolve atau reject Yang berkoresponden Artinya yang berhubungan dengan dua buah parameter tersebut Dipas ke eksekutor dari promise constructor Jadi resolve rejectnya akan dipas ke promise constructor ini Sintake itu promise.withresolver Nah kita bisa lihat disini Ya cara contoh kodenya ya Contoh programnya itu promise.withresolver Ya sebenarnya persis seperti kode di bawah ini Ya cara kerjanya sebenarnya persis seperti kode di bawah ini Jadi ini alias kodenya ya Jadi kita bisa gunakan kode di bawah ini dengan impact Ya dengan impact atau dengan hasil yang sama Dengan menggunakan promise.withresolver Nah kita bisa lihat let resolve reject Jadi resolve rejectnya sudah di declare Di luar ya di luar dari Di luar dari new promise ini Nah lalu kita bisa lihat Cons promise sebenarnya new promise Resolver Jadi resolve sama dengan rest Reject sama dengan rest Rej ya ya Res Sini rest Jadi apa hasilnya Hasilnya itu Apa yang di resolve Ya bisa masuk ke dalam Nilai daripada variable Yang mana sebenarnya di luar Daripada Daripada scope New promise ini Begitupun rejectnya Ya bisa masuk ke dalam variable Yang ada di luar dari New promise Scope ini Ya Jadi Disini kita bisa gunakan Untuk apapun juga ya Tidak seperti biasanya Yang hanya di dalam scope new promise Kita hanya bisa gunakan tersebut dengan Dot then Dot then function Untuk memproses selanjutnya Kalau seperti ini Sudah kita lemparkan keluar Kita bisa proses bukan hanya dengan Dan function Kita bisa proses dengan apapun juga Ya karena nilai dari resolve Dan rejectnya Sudah berada di luar Ya di luar dari Scope ini Nah disini dikatakan Kecuali bahwa Dia lebih Ya lebih singkat ya Lebih concise Lebih 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 packed gitu ya Lebih apa Ya lebih singkat jadi ya Lebih praktis Dan tidak butuh Penggunaan led Nah disini dikatakan Perbedaan yang utama Ketika menggunakan Promise.Wit Resorver Adalah Bahwa resolusi dan Rejection function Sekarang Adanya Di scope yang sama Dengan promise itu sendiri Ya Jadi Selain Sedang dibuat Dan digunakan Pada saat Dan digunakan Sekali Di dalam Eksekutor ya Jadi Dibandingkan Dibuat Dibandingkan Dibuat Dan digunakan Sekali doang Di dalam Eksekutor Ya jadi Kalau biasanya Di dalam New promise ini Ya Resolve Rejectnya Maka dia Hanya bisa Dibuat Dan digunakan Sekali aja Ya di dalam New promise ini Ya jadi Kalau dipanggil lagi Resolve-nya ya Nggak bisa Nilai Resolve-nya ini Dipanggil lagi Nggak bisa Ya karena Bisa sekali aja Digunakan Nah tapi Kalau disini kan Nilainya ini Bisa digunakan Berkali-kali Ya karena Sudah dipas keluar Dari skopnya ini Ya yang mana Biasanya Bisa dipas ke Den Ya dan Sekali doang Ya sekali doang Ya itu dipas ke Den Atau kalau Dailor ya dipas Sampai ke Catch Seperti itu Nah disini Dikatakan Hal ini Memungkinkan Beberapa Penggunaan Yang lebih Advanced Ya Seperti ketika Menggunakan mereka Untuk Recaring Events Ya Events yang terjadi Lagi Terjadi lagi Maksudnya Nah disini Khususnya Dengan stream Dan Kiri ya Dengan stream Dan antrian Nah Hal ini juga Secara umum Menghasilkan Hal ini juga Secara umum Resolve Inless Nesting Artinya Membuat Membuatnya Menjadi Lebih Sedikit Nesting Lebih sedikit Nesting Berarti Resolve nya Tidak berada Di dalam Inner promise Seperti itu Dibandingkan Memungkus dengan Banyak logic Di dalam Eksekutor Lalu disini Katakan Promise.withresolver Adalah Generic Dan Mendukung Subclass Yang mana Maksudnya Bisa dipanggil Pada subclass Dari promise Jadi kalau ada Kelas Misalkan My promise Extend promise Maka My Class Itu Merupakan Subclass Anak Daripada Kelas promise Dan hasilnya Berisi promise Dari Tipe Subclass Dari Tipe My Promise Itu sendiri Berisi promise Dari My promise Bukannya promise Dari promise Nah disini Dikatakan Untuk melakukan hal Itu Subclass Constructor Harus Implement Signature Yang sama Dengan promise Constructor Menerima Single Eksekutor Function Yang mana Bisa dipanggil Dengan Resolve Dan reject Callback Sebagai parameter Nah bagaimana Contoh Programnya Ini ya Kita akan Lihat Di Slide Selanjutnya Selanjutnya